Intro Masa pandemik ini adalah masa yang suram Saya mendapat berita ada pengurangan pegawai yang bertahap Tahap pertama saya dinyatakan saya aman Di masa-masa itu saya bersedih dengan teman-teman saya yang di PHK Saya juga gak tahu nasib saya seperti apa Gelombang kedua saya dinyatakan aman Saya bersuka cita Saya mengucap syukur sama Tuhan Dan saya masih berada di perusahaan itu Setelah itu saya mempertanyakan Apakah nanti ada pengurangan pegawai lagi Ternyata perusahaan menyatakan iya Saya tidak tahu harus seperti apa lagi Saya hanya berserah pada Tuhan Keputusan semua ada di perusahaan Dan tibalah gelombang ketiga pengurangan pegawai Tidak disangka nama saya ada di situ Padahal saya sudah melakukan yang terbaik buat perusahaan Sudah semaksimal mungkin untuk perusahaan yang terbaik saya berikan Di hari terakhir saya kerja Saya berdoa kepada Tuhan Saya berserah diri Saya akan menerima semua keputusan perusahaan Apa yang diberikan dari Tuhan Selang saya berdoa Saya mendapat WA dari manajer saya yang lama Yang sudah pindah ke perusahaan yang baru Dia mengajak saya bergabung bersama dia Di perusahaan yang baru ini Kita semua tahu dengan kondisi pandemik seperti ini Tidak ada perusahaan yang menerima karyawan Itulah baiknya Tuhan Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk saya Memberikan pekerjaan yang baru untuk saya Disinilah saya belajar untuk mengandalkan Tuhan Dan tidak mau mengeluh Karena Tuhan tahu Karena Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita Saya belajar untuk selalu melakukan yang terbaik Untuk kemuliaan Tuhan Dimanapun saya berada dan bekerja Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya